Pengalaman pertama sekali dan ini adalah pengalaman benar-benar pertama sebagai master of ceremony dari sebuah festival Mudah-mudahan saya bisa melangsungkannya dengan baik dan benar teman-teman Tidak serak-serak basah dan tidak, ya yang penting all out lah dari setiap penampilannya Dan dari setiap bridgingan dari band yang pertama, yang kedua, kedua, ketiga, dan seterusnya Saya persiapkan stamina seperti apa kan mengaman ya ini ya Iya, saya udah nyiapin telur ayam kampung dua Kampung banget, malam-malam masih pakai kacamata hitam soalnya dia Gue cari tuh, ayam-ayam-ayam gitu Jadi selain itu juga dukungan dari istri juga ya teman-teman Saya kan udah berkeluarga Iya, dukungan dari anak juga dan yang saya lihat adalah ekonomi sih sebenarnya Itu yang bikin suara saya pasti akan selalu ada di acara MyFest.ID Punya anak semakin bincar buat mencari uang atau gimana? Setuju, setuju itu Itu saya sangat bincar sekali mencari uang, tapi yang saya cari lagi dipilih-pilih dulu Karena memang saya lagi mencari uang yang bisa ada di rumah dan bisa sering ketemu sama anak gitu Tapi keputusan buat ngambil kan ini lumayan jauh nih di Cimahi Masih di daerah teritori Indonesia ya teman-teman, jadi itu masih aman sepertinya Karena nggak perlu pakai paspor dan visa, tapi ya memang agak lumayan jauh Jadi yang akan dilakukan pasti akan tiktok selesai dari acara gue pasti akan pulang Tapi kayaknya lebih banyak ambil festival-festival kemarin juga sama yang Ono Iya betul sekali Ya teman-teman udah pada tau lah ya Gimana ada pertanyaan? Dari sempat bilang kan anak akan bawa istri tapi anak tinggalin di rumah itu bener atau bagaimana? Iya betul, karena memang anak kan masih 3 bulan ya Masih merah-merahnya ya Nggak beda jauh sama Hellboy jadi Jadi ya anak ditinggal sama suster dulu Akunya pergi sama istri ke sana untuk bekerja Oh berarti bener udah ada suster? Ada suster loh, buset gue udah kacau banget ya rumah gue Ada suster ada bidan di rumah gue Bidan tuh 2 minggu sekali buat mijit Ah nggak paham ya Tapi emang kan percaya, lebih percaya suster ketimbang istri yang merawat? Iya karena istri kan baru pertama kali ya teman-teman Jadi butuh tutorial juga, kalau dari Youtube doang kan beda gitu Jadi ada yang nemenin lah gitu Sebenernya temen juga sih, ngomongnya jangan suster lah Seorang kaya banget sih Tapi apa yang lu kangenin kayak Hell? Kalau lagi banyak kerjaan yang lu kangenin sama anak lu apa? Nangisa sih, nangisa teriak-teriaknya gitu Dan juga kalau main sama dia itu, itu yang saya kangenin banget sih Perbedaan apa Hell yang lu rasakan ketika punya anak dan lu akhirnya menjadi seorang ayah gitu? Iya perbedaan Jadi Hell lebih menjaga tutur kata saya Dan juga menjaga perilaku saya untuk ya tidak Ya gitu lah teman-teman Tidak love-love sembarangan di Instagram itu lah saya jaga-jaga gitu Takutnya ada mertua yang lihat ya Jadi saya inginkan ketahuan kan, kalau nge-love Marsa Vidianto gitu ada ketahuannya Jadi saya bikin akun fake sekarang Enggak Wah iya lah Gimana 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 Tapi udah gak beli video lagi namanya? Enggak Enggak Karena ada yang download ya Bikin Bikiran lu gimana Bikin Nah tapi perubahan lu apa ya? Akhirnya kalau gua udah punya anak, punya sisinya apa perubahannya? Iya perubahannya, iya gua makin pilih lagi waktu jamain gua gitu Yang tadinya dulu kan kalau nulis materi itu nongkrong Kita kan kalau nulis materi stand up kan harus nongkrong Bahkan materi untuk main di TV pun harus ya Kombutnya harus banyak gitu ke teman-teman yang lain gitu Dan sekarang itu yang lagi gua batasin gitu Dan sekarang lagi mau jalanin YouTube juga, Instagram dan sosmed gitu Biar bisa nemenin anak gitu dari umur 0 sampai setahun lah minimal gitu Jadi biar dia gak lupa bapaknya siapa gitu Bisa gantiin pokoknya? Ini gak? Mandiin anak? Gantiin pokoknya? Gantiin pokok udah bisa saya, mandiin anak saya belum nih Kenapa? Masih takut? Takut dia, takut ntar ngelam ketemu karang kan gitu dingin Jadi iya gua takut ada yang salah-salah aja gitu yang gua pegang gitu Kalau pokok kan tinggal kaki doang kan gitu Terima kasih Terima kasih